Halo semuanya selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 4 Juli 2023 seperti biasa jika teman-teman suka dengan videonya teman-teman jangan lupa like dulu videonya subscribe agar belum subscribe silahkan lonceng dan di share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAUUSD pada hari ini oke langsung aja kita lihat analisa kita kemarin dan kemarin analisa yang saya berikan itu tepat 100% benar mana konsepnya adalah disini seperti ada inverted head and shoulder yang dimana jika terjadi inverted head and shoulder maka akan kita bisa ngebuy ketika melakukan retest di neckline yang ada di harga 19.13 dan kemarin juga kalau tidak salah ya penurunannya itu sampai di 19.10.30 ini pas banget nih ya di 19.10.30 walaupun kemarin saya ada kasih untuk area demandnya adalah di sekitaran 19.07 tapi ternyata harga kemarin itu merites area resistant become support ataupun merites area neckline dari pada inverted head and shoulder disini dan kemarin sudah langsung tp di harga 16.20 jadi disini ada nggak yang teman-teman open buy disini ya seperti yang sudah saya plotkan disini ada nggak yang open buy disini mungkin bisa kasih tahu di kolom komentar di bawah ya misalnya ada kalau saya ada ngebay di harga 19.11 sudah tp di 19.25 seperti itu misalnya ya jadi kemarin kita benar-benar works banget ya untuk analisa kemarin langsung di hari Senin kita bisa mendapatkan profit profit sebanyak 170 pip ya 170 pip dengan stop loss sebanyak 69 pip itu sangat luar biasa sekali 170 pip di XAU USD itu sudah lumayan ya jadi teman-teman kalau ada yang open 0.01 ataupun 0.1 pun sudah sangat berasa profitnya kemarin kalau kita lihat juga berdasarkan data ya kan kemarin sudah saya katakan juga untuk masalah IASM Manufacturing PMI itu tidak akan terlalu berpengaruh karena harga ataupun bukan harga sih ataupun angkanya itu akan masih stay di bawah 50 dan ternyata IASM Manufacturing PMI yang keluar kemarin itu datanya keluar turun dari data sebelumnya dan bahkan dibawah ekspektasi juga kalau data sebelumnya kemarin adalah di angka 46.9 di ekspektasi kan akan naik menjadi 47.2 ternyata data yang keluar adalah sebesar ataupun sebanyak 46 pas jadi itu sama-sama di bawah ekspektasi dan di bawah data sebelumnya walaupun kalau kita lihat ya jam ini kan jam 10 malam jam 10 malam itu ya kita ada pergerakan sih sedikit ya di sini pergerakan sedikit yang kemarin juga sudah saya katakan ya bahwa kita ada satu area struktur demand supply maaf area supply yang ada di sini ya di M30 kita bisa lihat ini merupakan area struktur supply ya oleh karena itu kita cukup ambil take profit sampai di 1927 atau nggak di 1925 itu it's ok ya kemarin kita sudah works untuk ambil posisi buy di sini sudah mendapatkan profit jadi kita sudah selesai dan mengingat area supply kita ini sudah di break ya di break walaupun hasilnya turun ke bawah ya kan kita bisa lihat bahwa area supply nya ini apa namanya benar menjadi area supply karena kalau kita lihat harga ketika masuk walaupun dia break tapi ternyata harga itu dibanting turun berarti benar area supply ini terjadi ataupun benar ada area supply di sini tapi selalu ingat bahwa jika suatu area supply atau demand itu sudah pernah di break walaupun itu hanya ekor aja ya itu kemungkinan apa ya 50% lebih itu harga pasti akan menjebol area tersebut kembali karena itu ini bisa kita delete aja kita bisa buang jadi kita menunggu apakah kita bisa open trade untuk hari ini tapi permasalahannya adalah untuk hari ini market amerika libur karena seperti kita tahu bahwa hari ini tanggal 4 Juli adalah hari kemerdekaan dari ya otomatis market akan libur market akan sepi nanti pada saat US session lebih tepatnya dari jam 8 atau enggak jam 7 malam ya antara marketnya akan sepi atau marketnya sedikit bergerak rendah dan kalau kita lihat juga hasil dari daily kemarin kita menciptakan seperti ada doji kecil tapi hasilnya merah ingat juga ya bahwa di kemarin sudah saya katakan juga disini ada yang namanya morning star ya dan hari ini apakah kita bisa open ya kalau harga bisa membuat penurunan ya jika harga bisa membuat penurunan kebawah lagi misalnya maka kita bisa open posisi buy lagi tapi jika harga terus bergerak naik tidak ada memberikan kesempatan kita untuk turun kebawah tidak seperti kemarin ya kan kemarin kita diberikan kesempatan untuk bisa ambil posisi buy disini ya kita bisa open posisi buy tapi jika misalnya hari ini sampai nanti pada saat market Eropa mau tutup ataupun jelang market Asia atau market Amerika tidak diberikan dalam artian kesempatan untuk harga itu turun dulu sampai ke 2019 misalnya maka ya sudah berarti hari ini kita tidak ada open posisi trade nah untuk area kita nge-buy sekarang itu masih sama ya pasti sama di sekitaran 16.04 disini ya disini bisa ataupun jika teman-teman mau ambil posisi buy disini nah di time frame H1 ya time frame H1 ini sih kecil banget disini ya tapi saya rasa sih ini enggak enggak begitu bagus tapi kalau teman-teman pakai silahkan disini kecil sih di 19.12 ya kecil banget untuk area supply kita dimana saat ini sekarang ya untuk area supply terdekat saat ini kalau dilihat area supply kita itu kita enggak ada area supply sih senarai disini supply kita ada di 19.50 ini paling jauh nih untuk saat ini kita cuma ada satu area resistant aja kita cuma ada satu area resistant yang dimana ini merupakan area resistant yang sebelumnya adalah area support yang cukup kuat yaitu di harga 19.32 ya dimana kita tahu bahwa ketika harga break 19.32 harga kemudian bergerak turun lebih jauh ke bawah dan pada saat tanggal 23 Juni kemarin bulan lalu tanggal 23 Juni ketika harga ingin break 19.32 harga itu tidak kuat harga itu membuat lower low jadi otomatis kita punya satu area resistant aja ya di angka 19.32 jadi kita punya satu area disini untuk bisa ambil posisi buy nanti jika harga itu break ke atas jika harga itu nanti bisa break ke atas seperti ini maka kemungkinan besar harga akan mengejar area supply berikutnya yang ada di harga ini nah ketika sudah mencapai 19.50 disini ini baru harap berhati-hati ya karena takutnya harga itu bisa langsung cukup parah dropnya ke bawah bisa seperti itu tapi mengingat hari ini adalah marketnya libur untuk dari segi market Amerika saya rasa sih saya tidak apa saya tidak berespektasi harga itu akan lebih tinggi dari 19.32 mungkin hari ini harga akan ranging aja ya dari high tertingginya itu di 19.30 serendahnya itu sampai di 19.16 jadi saya rasa sih harga untuk di EXO USD hari ini akan ranging sekian ya ranging sebanyak 11 letar dari 19.19 ke 19.30 saya rasa seperti itu kan kalau kita lihat juga berita yang membuat USD juga bergerak naik juga tidak ada apapun ya jadi saya rasa hari ini kita lebih baik TUW dulu deh ya ataupun harga berhati-hati karena kemarin kita juga sudah dapat profit kan kemarin kita sudah profit sebanyak 100 pip jadi sekarang karena market Amerika libur jadi jangan terlalu banyak perspektasi ataupun banyak berharap hari ini marketnya akan bergerak cukup cepat ya tidak jangan berespektasi demikian karena ketika suatu market itu libur volumenya pasti akan berkurang ketika volume berkurang maka pergerakan chart ataupun pergerakan harga itu pasti akan slow entah dia slow ataupun dia seperti ini ya sideways kecil 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 seperti ini jadi lebih baik kalau saran saya pribadi itu untuk hari ini kita nggak usah trade dulu kabar aja besok baru kita bisa open trade lagi jadi teman-teman sekian aja untuk analisa EXOUSD pada hari ini terimakasih sudah menonton videonya sampai habis terimakasih juga sudah like share dan subscribe seperti biasa dan sampai jumpa lagi di analisa harian EXOUSD selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax